Pendetapan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka tengah menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya dari penggiat media sosial Habib Kribo. Dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta, Habib Kribo sempat debat panas dengan pencerama Haikal Hassan. Pendepatan sengit Haikal Hassan dengan Habib Kribo menjadi trending nomor satu di Youtube pada hari Kamis 6 Januari 2021 hari ini saat membahas proses hukum yang menjerat Habib Bahar bin Smith. Habib Kribo merupakan nama panggung dari Habib Sen Asegaf. Dia kerap kontra dengan Habib Rizik Sihab dan Habib Bahar bin Smith. Habib Kribo juga tampak beberapa kali mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam pernyataannya yang viral beberapa waktu ini, Habib Kribo juga menyinggung soal FPI dan Habib Rizik. Ia mengatakan jika FPI tidak dipimpin oleh Habib Rizik, maka pendukungnya tidak akan semasif saat ini. Diketahui ia memiliki kanal Youtube bernama Habib Kribo. Habib Kribo mulai membuka kanal Youtubenya pada 17 November 2021 lalu. Ada pun akun Instagramnya yakni at Habib Kribo Zen dan at Asegaf Zen. Ia kembali menjadi sorotan setelah video momen adu mulut dirinya dan Haikal Hassan di acara televisi swasta. Habib Kribo atau Habib Zen Asegaf kembali bersuara lantang soal penahanan Bahar bin Smith oleh Polda Jawa Barat. Habib Kribo menolak bahwa tindakan penahanan yang dilakukan polisi dianggap sebagai bentuk upaya kriminalisasi ulama seperti yang banyak disuarakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!